Sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat kembali dilakukan pada Rabu 14 Desember. Dalam persidangan tersebut turut dihadirkan lima ahli dari Jaksa Penuntut Umum. Beberapa ahli yang dihadirkan yakni ahli DNA, ahli digital forensik, ahli balistik, dan ahli poligraf. Dari persidangan kali ini terungkap hasil tes light detector poligraf dari Ferdi Sambo dan juga Putri Candrawati. Ahli poligraf Adi Febrianto menyebut jika Ferdi Sambo dan Putri Candrawati terindikasi berbohong. Bahkan Kuatma'ruf juga terindikasi berbohong. Keterangan ahli poligraf menyebut Ferdi Sambo memiliki skor uji kebohongan minus 8 atau terindikasi berbohong. Sedangkan Putri Candrawati juga terindikasi berbohong dengan skor minus 25. Untuk Kuatma'ruf dengan dua kali pemeriksaan hasilnya 9 dan yang kedua minus 13. Hasil tes tersebut rupanya membuat terdakwa Ferdi Sambo merasa keberatan dengan keterangan dari ahli poligraf yang menyebut ia dan istrinya terindikasi berbohong. Menurut Sambo, hasil uji kebohongan tak ada hubungannya dengan dakwaan pasal 340 terhadap Putri Candrawati. Sambo menyebut sangat menyayangkan pembuktian ini hanya berdasarkan isu kemudian titipan penyidik. Menurutnya ahli harusnya menyadari dampak yang diberikan hasil tersebut terhadap keluarganya. Sementara itu, Kuatma'ruf diuji dua kali yang hasilnya berbeda, yakni skor 9 atau jujur untuk pertanyaan pertama dan skor minus 13 terindikasi tidak jujur untuk pertanyaan kedua. Ricky Rizal juga dites dua kali seluruhnya, jujur dengan skor 11 dan 19. Sementara itu, Richard Eliezer dites sekali, hasilnya jujur dengan skor 13. Di sisi lain, dalam sidang tersebut, ahli balistik menghadirkan sejumlah foto bekas lubang di dinding TKP rumah dinas Duren III, termasuk memperlihatkan 10 selongsong peluru dari senjata api Glock 17 dan HS yang diidentifikasi ahli balistik dalam penembakan Yosua. Ya, tadi sudah kami konfirmasi juga kepada saudara ahli ya, ahli di persidangan, soal bagaimana situasi pemeriksaan pada saat itu disampaikan bahwa UPC sempat menolak untuk memberikan keterangan pada tanggal tujuh, peristiwa tanggal tujuh disaburi kaitannya dengan kekerasan seksual yang dialaminya. Pada saat pemeriksaan tersebut, hanya ada dua orang, ini keterangan yang disampaikan, dikonfirmasi juga oleh Bu Putri, hanya dua orang laki-laki yang melakukan pemeriksaan, sementara beliau harus menyampaikan keterangan terkait dengan satu insiden, satu peristiwa yang sifatnya sangat sensitif dalam hubungannya dengan posisi beliau sebagai seorang perempuan. Nah, sehingga dalam informasi tadi yang disampaikan juga, tetapi pemeriksaan tetap dilaksanakan, walaupun situasi sebenarnya tadi dijelaskan juga bagaimana UPC sempat menangis ketika akan dilakukan pemeriksaan, tapi kemudian pemeriksaan bisa tetap dilaksanakan. Catatan yang paling penting adalah, untuk melaksanakan tes poligraf, maka perlu dukungan situasi-situasi tadi, artinya yang diperiksaan sekooperatif, menyetujui, dia dalam keadaan yang nyaman. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!